Tim Nas Indonesia mendapatkan angin segar dari AFC selaku Induk Sepak Bola Asia sebelum gelaran Piala Asia 2023. Tim Nas Indonesia saat ini sedang menggelar pemusatan latihan untuk menyambut Piala Asia 2023. Selain itu, tim pelatih Tim Nas Indonesia yang dipimpin Shin Taeyong juga terus mengikuti perkembangan dari turnamen Piala Asia 2023. Tentu ada sedikit angin segar yang datang dari negeri seberang, yaitu Australia. Pelatih Tim Nas Australia, Graham Arnold, memberikan bocoran soal jumlah pemain yang berhak didaftarkan tiap peserta Piala Asia 2023. Pada awalnya, pihak KFC hanya memperbolehkan setiap tim membawa 23 pemain di skuad akhir. Namun aturan tersebut diubah lagi oleh AFC. AFC kemudian menambah 3 slot lagi untuk setiap tim peserta menjadi 26 pemain. Graham Arnold turut angkat bicara soal perubahan itu. Menurutnya, pihak KFC mendengar dan menerima masukan dari para pelatih. Mereka berkaca dari turnamen Piala Dunia 2022 yang digelar selama sebulan penuh. Seperti yang diketahui, Piala Asia 2023 juga akan digelar selama hampir sebulan penuh. Tepatnya, Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari, 10 Februari 2024. Keputusan AFC pada dasarnya diambil dari masukan para pelatih setelah Piala Dunia lalu, ungkap Graham Arnold dikutip dari laman resmi Soceros. Itu adalah terobosan yang positif yang memberikan kami lebih banyak opsi. Secara umum, saya senang dengan hal tersebut, sambungnya. Keputusan dari AFC tersebut membuat Shin Taeyong sedikit lega. Pasalnya, Timnas Indonesia dipastikan bakal memiliki banyak pilihan untuk menerapkan strategi yang diinginkan oleh Shin Taeyong. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki sedikit pilihan untuk mencoret pemain. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia membawa 28 nama dalam pemusatan latihan di Turki. Itu artinya, Shin Taeyong hanya perlu mencoret dua nama saja. Tentu hal tersebut sedikit banyak membantu Timnas Indonesia mengarungi persaingan di Grup D Piala Asia 2023. Pada turnamen tersebut, Squad Garuda bakal satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, tiga tim tersebut dipastikan bakal menyulitkan langkah Timnas Indonesia. Pasalnya, peringkat FIFA Squad Garuda jadi yang terendah di antara seluruh tim di Grup D.